Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Saudara-saudara sekalian yang berbahagia Salah satu hak muslim atas muslim lainnya adalah Ketika sakit, dijemuknya Ada seseorang yang sedang sakit, maka kita jenguk Itu adalah hak muslim atas muslim lainnya Disamping ketika meninggal, kita ngantar janazahnya Mensholatkannya Ketika salam, kita sampaikan jawabannya Menjawab salamnya, itu termasuk salah satu Hak muslim atas muslim lainnya Ada seseorang yang sedang sakit di rumah sakit Kita menengoknya Umumnya, ketika menengok orang sakit Ya bahwa oleh-oleh Apakah buah-buahan itu jeruk, apel, atau pisang, atau lainnya Padahal yang sakit Jelas Sedikit sekali paling mencicipi Karena merasakan pahitnya lidah Meskipun makanan itu Buah-buah itu lezat Tapi karena lidah merasakan pahit Ya paling mencicipi Dan isi terusnya Tapi bagi yang menengoknya Ya udah tahu Tapi nggak pantas Atau merasa nggak pantas Kalau kita Tangan kosong Nengok itu Ini secara umum aja kita bicara Teman-teman rombongan muselahnya Nengok Bawa buah-buahan Teman-teman satu RT-nya Nengok Bawa buah-buahan Teman-teman satu RW-nya Teman-teman koleganya Nengok Begitu juga sendan seterusnya Buah-buahan dapat banyak Ada jeruk Ada apel Ada anggur Ada Mangga Ada Bimbing Yang jelas mah Paling kedondong nggak ada Segitu banyaknya buah-buahan Yang sakit ini Paling mencicipi juga Sedikit Tapi kalau yang sakit ini Sehat Nggak Nggak lagi sakit Ya tentu Orang juga Nggak ngirim buah-buahan itu Kalau dia Misalnya pengen Ya beli Jadi ketika sakit Di rumah sakit ini Banyak orang mengirim buah-buahan Dia tidak Tidak Mencicipinya Atau tidak makannya Sementara ketika sehat Kalau dia pengen Ya tentu beli Saudara-saudara sekalian Ada seorang Abid Tiap hari Dia mensuplai makanan Sembakot Kedua desa Dua desa Fukoro Masakinya Dua afanya Disuplai makanan Dan sembako Tiap hari Dua bulan Tiga bulan Pindah di desa lain Mesuplai Begitu Mesuplai juga Mesuplai Sembakonya Makanannya Dan sebagainya Pindah lagi Desa lain Begitu juga Ini Seorang Abid Terimawanya Luar biasa Dia punya teman Namanya Sohib nih Sohib yang Lendeng Ngedumel Ah si Abid Kamer harta melulu Muter-muter desa Menunjukin Menunjukin hartanya Kekayaannya Saya si boroboro Untung bakal aja susah Ini teman akratnya nih Ngedumel Cerita ke teman-teman Terdengarlah oleh Pak Abid itu Makan satu hari Sohibnya diundang Sohib Biasa ke rumah ya Kita makan-makan Gitu Datanglah Sohib itu Ke rumah Pak Abid Makan-makan Kasih rendang Kasih sate Opor ayam Wah bener-bener Buah-buahnya enak Ini mati banget itu Udah kenyang Udah ngobrol bareng Udah ngobrol lama Oh permisi Ya udah bisa Mau pulang Sebentar ya Sebentar Jangan pulang dulu Kenapa Tunggu dulu lah Kita Belum lama nih Kita Masih kangen gitu Ceritanya Eh gak lama Ada orang bawa peti Di dalamnya isinya korma Apa itu yang mahal ya Bawa kurma Pak Abid Ini kurma dari saya Ya terima kasih Pulang itu orang Setelah ngasih kurma Pulang Apa kata Abid Kepada Kepada Sohib Ini korma Buat Tenten Ini bawa Semua Ya Dia jual dah Terserah Wah seneng banget Itu Sohib Habis makan enak Ditrak Kira makan Nikmat Ditambah lagi Jangan korma Mahal Dikasih Ongkosnya tuh Eh seneng banget Dijualnya tuh Di pasar Karena Korma itu Korma bagus Korma mahal Harganya miring Ya bener Laris bener Akhirnya Ada orang Beli Borong itu Berapa ini Korma Pak Udah 4 juta aja Padahal Korma bisa 7 juta aja Harganya Langsung dibeli Semua Satu peti Itu orang Yang beli korma Datang ke rumah Pak Abid Ngerai Korma itu lagi Pak Abid Saya punya korma Alhamdulillah nih Saya datang Dari pasar Ya Untuk buat apa disini Karena Pak Abid Ini biasa Bagi-bagi Harta Saudara-saudara sekalian Korma datang Dari seseorang Ke Pak Abid Pak Abid Diberikan ke Pak Sohib Pak Sohib dijual Di pasar Harganya cukup Lumayan Dibeli oleh seseorang Itu orang Lantai lagi ke Pak Abid Luar biasa nih Pak Abid Kenapa Dia punya Harta bukan di hati Di tangan Sehingga Dermawan Kalau harta di hati Kita diperbudak Ya Ini bedanya nih Tapi Kalau harta sampai di tangan Biar dapat harta Saudara ko Sedekahin lagi Begitu seterusnya Begitu seterusnya Tapi kalau harta itu Harta di hati Ya Kita merancang ini Merancang ini Gak pernah mikir mati Karena benci mati Mati dibenci Gak pernah kepikiran Ada yang program ini Besok bangun gedung Besok lagi kita Di tanah Di tanah Beli sawah Terus Begitu Mengira Mengira Dengan kekayaan Harta itu Dia akan kekal Di dunia ini Sehingga Nggak ada konsep Untuk bagaimana Kita rencana mati Apa yang kita bawa Bekalnya apa Itu nggak pernah terpikirkan Sementara Kalau harta itu Ada di tangan Sodak-odak Sodak-odak Apa sebab Harta yang kita makan Jadi kotoran Harta yang kita pakai Rusak Usang Harta yang kita sederahkan Itulah yang Kekal Yang akan membantu kita Di akhirat nanti Sodara-sodara sekalian Yaumala Yang fa'umalu Walabanun Illa ma'atullah Ba'al bin salim Pada akhirnya Harta Ada itu Nggak ada gudanya Kalau kita sekarang ini Nggak bisa di Infalkan pada yang baik Pada akhirnya Hadirkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang damai Dengan hati yang tenang Dengan hati yang pasrah Karena kita Hamba Allah Agar menghadap Allah Dan konsep Akhirat harus ada Selesai sekolah Misalkan bangun rumah Punya maupun punya ini Itu wajar Tapi harus ada endingnya Bahwa Puncaknya adalah kita Mempersiapkan diri Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bekal yang secukupnya Saudara-saudara sekalian Setelah itu Pak Abid mengundang lagi Pak Sohib Ya Pak Sohib senang lah Pastilah Wah pasti nih Saya mau makan lagi Mau ditraktir lagi Mau dikasih apa lagi Gitu Hati-hati Pasti diundang Apa kata Pak Abid Hib Itu harta Lagi datang lagi Risky terus Saya ngalir Datang lagi Datang lagi Saya Infalkan lagi Kenapa Saya sudah Enggak kuat Sudah enggak kuat Enggak nahan Saya sudah Enggak tertarik lagi Sama dunia itu Maka dunia itu Senembang sama saya Dan saya Lagi kembalikan Infalkan lagi Infalkan lagi Itu Saya kasih telah Bukan saya Pambil harta Pada orang-orang Bukan itu Harta itu Terus Bagi kembalikan Desa-desa Supaya pada mereka Jadi jangan Wafak lagi Jangan miskin lagi Saya supray Saya itu Sudah enggak doyan Enggak tertarik Begitu Tapi karena Saya enggak tertarik Itu harta Datang lagi Datang lagi Ya saya Infalkan lagi Sebagai konsep Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Itu Itu Jadi itu perlu tahu ya Oh gitu ya Ya begitu Jadi Kita harus ngerti ya Bahwa Harta adalah amanah Harta yang kita cari Adalah amanah Ada hak orang lain Di gambarnya itu Maka kita sisikan Hak Hak orang lain itu Berupa Zakat Infalkan Insya Allah Kalau kita sudah Kau banyak Kita sudah Kau nyalilah Kita sudah Kau nyalutin Harta Tidak pernah Berkurang Bahkan Bertambah Dan bertambah Itu konsep Islam Karena itu Kita Melakukan demikian Hanya untuk Akhirat Kembali untuk Akhirat Dunia sudah cukup Dan dunia kita Pasti tiada Kalau kita dunia banyak Kemudian kita Sini enggak Enggak zakat Enggak zakat Enggak infalkan Sudafat Kita akan tahu Harta yang kita Dapatkan itu Akan dihisam Salah-salahnya Dia azam Makanya Yuk Habib Seperbadi Saya ngajak Pada NT Sohib Demikian Harusnya Adanya Harus adanya Demikian Saya mau ajak NT Demikian harus adanya Bahwa Harta yang kita dapat Itu adalah Amal Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sebahannya Mandek Stagnan Hanya sambil kita Dan kita tidak Menginfalkan Sementara Karanggiri kita Masih banyak Orang yang membutuhkan Saudara-saudara sekalian Demikian Salah satu kisah Yang terjadi Pada seorang Akrab Sohib Dan Abid Dua orang Yang berbeda status Dua orang Yang berbeda kekayaan Dua orang Yang berbeda Masalah rezeki Tapi Dua-duanya Sebagai Intibat bagi kita Bahwa Kembali lagi Dunia Adalah Amanat Allah subhanahu wa ta'ala Jika dunia sampai ke tangan kita Maka kita akan Dua orang termawan Ahli sadaqah Tapi kalau dunia sampai Semua sekita Maka kita layan Diperbudak oleh dunia Demikian Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila hitafiq wal hidayah